Halo sahabat, kembali lagi disini bersama Cici Tales di channel kesayangan kalian Bagaimana keadaan kalian hari ini? Cici doain kalian semuanya dalam keadaan sehat ya Kali ini kita bakal membahas alur cerita sebuah film berjudul The Remaining yang dirilis pada tahun 2014 Film bergenre spiritual, horror, dan apokaliptik ini membahas tentang sebuah bencana alam yang merupakan penghakiman ilahi Yaitu berkaitan dengan hari pengangkatan menurut kepercayaan sahabat-sahabat kita yang beragama Kristen Katolik Sedangkan di dalam agama Islam kita juga mengenalnya sebagai hari kiamat yang juga menuju hari pembalasan Hari dimana diangkatnya manusia-manusia yang beriman dan tidak berdosa Sehingga manusia-manusia yang tersisa di bumi diakini adalah mereka yang tidak memiliki iman dan tidak percaya dengan Tuhan Jika kalian berada di posisi mereka, apakah kalian menjadi salah satu golongan yang beruntung? Penasaran dengan ceritanya? Simak videonya sampai habis ya Film diawali dengan diperlihatkannya dua orang sahabat yang ini bernama Tommy dan yang satunya lagi bernama Jack Mereka sedang bersiap-siap untuk menghadiri acara pesta pernikahan sahabat mereka yang bernama Dan Nah yang bernama Tommy ini dia selalu membawa kamera untuk merekam setiap momen Nah bapak tua ini dia merupakan calon bertuanya si Dan Kalau gadis ini dia bernama Skylar, dia merupakan calon pengantin Setelah Tommy menyeting kamera, acara pernikahan pun dimulai Dan sudah masuk duluan, lalu setelahnya para hadirin pun berdiri menyambut kedatangan calon pengantin yang juga diantarkan oleh ayahnya Selanjutnya Dan bersama Skylar mengucapkan janji sehidup semati mereka Gadis ini bernama Allison, dia merupakan sahabatnya Skylar Semua orang termasuk sahabat, para keluarga dan para undangan turut berbahagia dengan disahkannya pernikahan pasangan ini Mereka melanjutkan pesta pernikahan dengan adanya sambutan dari sahabat dan keluarga yang mengucapkan selamat ke pasangan pengantin ini Sekarang yang sedang mengucapkan ucapan selamat dia bernama Jack dan Jack ini memiliki pacar yang bernama Allison Ya mereka juga merupakan sahabat dari pasangan pengantin, tapi Allison sepertinya merasa tidak begitu senang Dia melihat semua orang ikut berbahagia, namun dia yang sudah pacaran hampir 7 tahun dengan Jack Jack belum kunjung melamarnya atau mengajaknya untuk menikah Sementara Tommy yang juga merupakan sahabat mereka, dia turut prihatin dan bersedih melihat Allison terlihat murung Ketika acara lempar bunga dari pengantin wanita, ternyata yang mendapatkan bunga tersebut adalah Allison Namun dia masih bersedih, sepertinya dia berharap kalau dia bakal dilamar oleh pacarnya ini Allison pun memutuskan untuk meninggalkan acara pernikahan tersebut Jack pun melanjutkan kegiatan di sana bersama teman-teman mereka Scene saat sekarang ini berada di dalam sebuah lift, di mana ini adalah ayah dan ibunya Skylar yang sedang ditemani oleh Tommy Mereka baru saja menjemput hadiah pernikahannya Skylar dan Dan Ayah dan ibunya Skylar ini yang merupakan pasangan romantis dan harmonis Mereka berdua merupakan orang-orang yang sangat percaya kepada Tuhan Juga orang yang beriman dan rajin beribadah ke gereja Tiba-tiba mereka mendengar bunyi yang sangat keras berasal dari luar sana Lalu tiba-tiba lampu pun berkedap-kedip Tommy dikejutkan dengan kematian mendadak pasangan suami istri ini Dia meminta tolong kepada seseorang yang berada di luar sana Namun dia semakin dikejutkan dengan melihat banyaknya kematian orang-orang yang berada di acara pesta pernikahan tersebut Orang-orang lain yang panik tentunya berlari ke sana kemari Karena mereka tidak mengetahui sebenarnya apa yang sedang terjadi Sebagian dari teman-teman mereka juga berjatuhan Berhenti bernafas sepertinya mereka sudah meninggal dunia Juga terdapat jasad anak-anak kecil Tommy memberitahukan kepada Jack kalau tadinya dia berada di dalam lift bersama ayah dan ibunya Skyler Dan ayah dan ibunya Skyler itu pun juga sepertinya sudah meninggal dunia Itu membuat Skyler terkejut Tentunya dia tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi Tiba-tiba mereka merasakan getaran Seperti itu adalah gempa bumi Mereka juga mendengar suara ledakan dari luar sana Bergegas mereka mengecek keadaan di luar Entah apakah itu seperti bom yang jatuh dari atas Ternyata di sudut lain mereka juga melihat ada pesawat yang jatuh Apa mungkin pilot yang menerbangkan pesawat itu juga mati tiba-tiba Tommy dan Jack lalu kembali berlari ke dalam menemui sahabat-sahabatnya Mereka juga dikejutkan dengan kembali datangnya gempa bumi Dalam heruk pikuk semua orang berusaha untuk menyelamatkan diri mereka berlarian ke sana kemari Mereka juga dikejutkan dengan bunyi trompet yang sangat besar Yang kita kenal sebagai bunyi sangka kala Di dalam agama manapun dipercayai bunyi sangka kala pertama Merupakan tanda dimulainya hari kiamat Mereka bersahabat sudah berkumpul semua Kecuali Allison yang tadinya sempat kabur karena ngambekan dengan pacarnya Jack Mereka juga kehilangan sinyal Tetapi Tommy sempat mendapat kabar dari Allison Dan dia mengetahui di mana posisi Allison berada Gilat dan petir menyambar dari luar sana Walaupun tidak terjadi badai dan hujan Mereka segera pergi menyelamatkan diri Ternyata kejadian itu tidak hanya berada di tempat mereka saja Mereka mengira kalau itu adalah ulah alien atau serangan dari makhluk luar angkasa Tetapi Skyler yang memiliki kedua orang tua yang agamis dan juga taat beragama Bahwa ini adalah akhir dunia menurut Bible atau Injil Di mana semua orang baik telah hilang karena mereka diangkat ke langit Dan semua orang jahat ditinggalkan di bumi Maksudnya mereka yang tersisa di bumi itu adalah mereka-mereka yang tidak beriman dan tidak percaya dengan Tuhan Jika itu menurut kepercayaan mereka di dalam Alkitab atau Bible Kalau di dalam Al-Quran atau kepercayaan Muslim sendiri Di akhir zaman nanti memang sudah tidak ada lagi mereka yang beriman Banyak para ulama sudah diwafatkan Ilmu agama semakin terasa asing Memang manusia yang tersisa di akhir zaman itu adalah manusia-manusia yang tidak lagi beriman Namun sepertinya para pria di sini tidak begitu mempercayai apa yang diucapkan oleh Skyler Mereka masih mempercayai kalau mereka yang selamat adalah orang yang beruntung Dan ini bukanlah merupakan akhir dari dunia Mereka bersegera untuk mencari tempat berlindung Namun mereka dikejutkan dengan jatuhnya beberapa bongkahan batu Yang ternyata itu adalah bongkahan es Maka setelahnya terjadilah hujan es dengan batu-batu es yang sangat besar Yang bisa membunuh siapapun yang mengenainya Mereka berhasil bersembunyi di sebuah gedung perpustakaan Dan dia sempat kehilangan pengantinnya yaitu Skyler Tommy yang juga membantu mencari di mana Skyler Dia dikejutkan dengan jatuhnya buku-buku di perpustakaan tersebut Dan dia juga menemukan mayat-mayat yang berjatuhan Dia lalu bertemu dengan seorang gadis yang baru saja membaca di perpustakaan ini Gadis ini bernama Sam Mereka kembali mencari Skyler Ternyata dia berada di sini Skyler sedang mencari Injil atau Alkitab Sam mengatakan di mana posisi Alkitab berada Dia pun lalu menyerahkan buku Alkitab yang dicari-cari oleh Skyler Bahkan para cowok ini gak menyadari kalau yang dibuka oleh Skyler itu adalah Injil Kita sama-sama tahu ya Mereka yang berada di luar sana Gak sedikit yang tidak mempercayai Tuhan alias Atheis Skyler akhirnya menemukan tentang pengangkatan Dan juga terjadinya hujan es Yaitu kejadian-kejadian yang terjadi setelah terjadinya peniupan sangka kalah pertama Sebenarnya agak berbahaya jika mereka pergi keluar sana Namun Jack bersekeras untuk mencari keberadaan Alison Yang berkemungkinan Alison pergi ke gereja sesuai alamat yang tadinya diketahui oleh Tommy Karena Jack sudah pergi duluan Sahabat-sahabatnya ini tentunya tidak ingin membiarkan temannya pergi seorang diri Mereka pun lalu mengikuti kemana Jack pergi Alam tersebut terasa sangat mencekam karena terlihat sunyi Tidak banyak orang berada di luar Mereka juga melihat banyaknya api yang merupakan sambaran petir mungkin yang terjadi tadi siang Mereka benar-benar dibuat tidak mengerti dengan apa yang sedang terjadi Lalu tiba-tiba mereka mendengar bunyi-bunyian dari langit Seperti ada bunyi dari makhluk yang berterbangan di atas mereka Tommy selalu merekam kejadian apapun yang terjadi di sekitar mereka Lalu tiba-tiba mereka dikejutkan dengan Skyler yang menghilang dari genggamannya Dan Padahal dia tidak pernah melepaskan Skyler sama sekali Lalu mereka melihat Skyler berada di langit dan jatuh kembali ke daratan Skyler dalam keadaan pingsan dan juga terluka Dan lalu segera menggendong Skyler dan mereka pun bersama-sama berlari menuju gereja dan mencari perlindungan Mereka disambut oleh seorang bapak yang bernama Pastor Shai Skyler benar meyakini kalau firman Tuhan sudah mulai dimusnahkan Terbukti dengan injil yang tadi dia bawa Di dalamnya kertasnya juga sudah menghilang dan menjadi debu Skyler bersegera dibawa untuk dirawat oleh seorang perawat yang bernama Rachel Lalu disana Jack juga berhasil menemukan pacarnya yaitu Alison Untung saja Alison juga berlindung diri di gereja ini dan akhirnya mereka semua sudah berkumpul dalam keadaan selamat Skyler yang sekarang sedang dibersihkan dan dicek keadaannya ternyata dia mendapatkan luka cabikan atau sayatan Dan sebagai suaminya berusaha untuk menenangkan istrinya ini Kasian banget ya padahal mereka pengantin baru Lalu setelahnya Tommy pun berbicara dengan Pastor Shai Bapak ini pun mengucapkan kalau yang sederhana terjadi itu adalah hari pengangkatan Atau juga bisa disebut sebagai hari pemilihan Dimana orang-orang yang diangkat atau meninggal bersamaan pada tadi siang Itu adalah orang-orang yang beriman yang terpilih Meninggalkan semua manusia yang tersisa di bumi merupakan manusia yang tidak beriman Tetapi sepertinya Tommy tetap tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh Bapak Pastor ini Tiba-tiba datanglah seorang pria yang mengatakan ada segerombolan manusia yang berada di luar gereja yang berusaha untuk menyelamatkan diri Dan salah satunya ada seorang wanita hamil yang hendak melahirkan Perawat Rachel lalu menolong proses kelahiran Bayi itu memang berhasil dilahirkan tetapi dalam keadaan meninggal dunia Sepertinya Pastor Shai sudah mengetahui kalau anak itu tidak akan selamat Dia pun pergi ke dalam gorong-gorong di bawah gereja Dimana dia bakal menggali kuburan untuk bayi tersebut Disinilah terjadi pembicaraan dirinya dengan Tommy tentang hari pemilihan atau hari pengangkatan ini Semua yang diangkat ke langit Yaitu mereka yang beriman dan juga anak-anak termasuk anak yang baru lahir Yang merupakan makhluk tak berdosa Mereka yang sudah diangkat ke langit akan berbahagia hidup di surga Itulah yang mereka percayai Pastor Shai sendiri bercerita kalau kejadian tadi siang seluruh keluarganya sudah mati mendadak kecuali dirinya Dia tidak merasa berduka karena keluarganya yang meninggal duluan adalah mereka yang beruntung Sementara walaupun dirinya adalah seorang pastor Dia menyadari kalau dirinya tidak memiliki iman yang sejati Beberapa waktu kemudian mereka tiba-tiba mendengar bunyi-bunyian yang berasal dari luar gereja Juga bunyi-bunyian dari atap Seolah-olah adanya makhluk-makhluk yang berterbangan di luar sana Yang tadinya sempat menyerang Skylar Sekarang hendak menyerang mereka yang sedang berlindung di gereja ini Setelah itu Tommy menggunakan kameranya Dia pun merekam dirinya dan mengatakan tentang pengakuannya Eh gak tahunya Sam datang juga merekam Tommy dengan HPnya Ternyata Tommy ingin mengucapkan kejujuran tentang perasaannya terhadap Allison Sebenarnya Tommy sudah menyukai Allison semenjak 7 tahun yang lalu Ya walaupun pada kenyataannya saat sekarang ini Allison sudah berpacaran dengan Jack Kita berpindah scene kepada para penduduk gereja yang sedang melihat berita Tentang adanya sindrom kematian mendadak ribuan korban jiwa yang berjatuhan di berbagai wilayah dunia Kalian juga bisa melihat scene ketika anak-anak sedang bermain basket Dan semuanya tiba-tiba berjatuhan Yang mana anak-anak ini merupakan mereka yang belum balik dan mereka yang suci Kejadian juga terjadi di jalan-jalan termasuk di lalu mintas kendaraan dan juga taman bermain Kebanyakan dari mereka yang meninggal mendadak itu adalah anak-anak Dan juga orang-orang dewasa yang memiliki iman dan kepercayaan terhadap Tuhan mereka Mereka yang kembali melihat berita ada himbawan dari pemerintah dalam berita tersebut Agar mereka semuanya tetap berada di dalam rumah Selanjutnya Tommy bersama Alison dan Jack melihat rekaman yang tadinya berasal dari kameranya Tommy Termasuk rekaman ketika kejadian Skylar sedang ditarik oleh makhluk yang tidak mereka kenal apa itu Makhluk bersayap yang mengerikan yang mereka yakini itu adalah iblis utusan Tuhan Iblis itu juga mereka sebut sebagai malaikat pengkhianat Malaikat itulah yang berbaran sebagai penyiksa dan juga menghancurkan manusia-manusia yang tersisa di bumi Semuanya ini hanyalah permulaan dan keadaan ini semuanya bakal memburuk Keadaan Skylar sekarang sudah semakin sekarat karena dia terinfeksi Perawat Rachel juga tidak memiliki antibiotik Dia memiliki antibiotik di mobilnya namun mobilnya berada di luar sana Mau tidak mau harus ada seseorang yang pergi keluar untuk mengambil obat-obatan tersebut Dan yang merupakan suaminya Skylar pun memutuskan untuk pergi keluar dan ditemani oleh Tommy Walaupun dengan perasaan takut was-was tapi mereka tetap harus pergi keluar Mereka sempat dibuat bingung karena mobil tidak juga terbuka pintunya Lalu mereka membunyikan remote dari kunci mobil tersebut Ternyata mobilnya berada di ujung sana Mereka lalu masuk ke mobil dan lalu mengambil tas yang berisi antibiotik Sedangkan Tommy menghidupkan radio untuk mendengar informasi Radio tersebut tetap berisikan tentang hari pengangkatan Himbawan untuk menghentikan segala aktivitas dan segeralah kembali menuju Tuhan Tiba-tiba mereka mendengar suara hantaman dari depan mobil Lalu ternyata ada bapak-bapak tadi yang mereka temui diserang oleh makhluk Yang mereka kenal sebagai malaikat pengkhianat Mereka berdua juga tiba-tiba diserang Mereka pun berlari pergi kembali ke gereja Untungnya mereka berhasil kembali dengan selamat Setelahnya Tommy kembali mendokumentasikan apapun itu bersama dengan kameranya Gak taunya dari pembicaraan mereka ini Akhirnya terpongkarlah kalau Tommy ternyata sempat memiliki rasa suka Kepada Ellie yaitu Allison yang merupakan pacar dari Jack Selanjutnya mereka kembali mendengar berita emergensi di televisi Kalau ada himbawan dari pemerintah selama masa darurat Agar mereka mencari tempat perlindungan Jangan keluar rumah sendirian apalagi pada malam hari Skylar yang dalam keadaan sekarat walaupun sudah diberikan obat antibiotik tadi Tetapi ternyata keadaannya tidak kunjung membaik Perawat Rachel pun mengatakan kalau dia belum pernah menemukan kasus seperti ini Mau tidak mau Rachel harus diberikan perawatan dari dokter yang berada di rumah sakit Dan bersikeras untuk pergi membawa Skylar ke rumah sakit Namun sepertinya itu akan sia-sia jika mereka lakukan pada malam hari Sebelumnya mereka sudah berjuang ketika mengambil antibiotik di dalam mobil Sin selanjutnya kembali terjadi pembicaraan antara Tommy dan Pastor Shai Bapak ini mengatakan kalau tidak ada kata terlambat untuk percaya kepada Tuhan Proses pengangkatan memang telah berakhir dan mereka sudah melewati kesempatan emas itu Pastor ini meyakini iman yang berada di dalam dirinya Lalu dia pun memberikan khutbah kepada para jemaat yang berada di dalam gereja Untuk kembali beriman dan percaya kepada Tuhan Kalian ingat dengan ucapan Bapak ini Kalau masih ada kesempatan bagi mereka yang menemukan iman Tentang mereka yang percaya kepada Tuhan Tiba-tiba mereka mendengar suara-suara dari luar gereja Adanya makhluk-makhluk yang hendak menerobos masuk ke dalam Pastor Gray lalu menghempun mereka semua untuk segera berlari menuju ruangan bawah tanah Dan disinilah tempat mereka bersembunyi Mereka tetap mendengar suara-suara dari atas Ternyata perawat Rachel tertinggal di luar sana Dibawa oleh makhluk-makhluk tersebut Mereka juga mendengar makhluk tersebut mengejar mereka ke ruang bawah tanah Dan Bapak Pastor Shay meyakini kalau dirinya juga akan dijemput Karena sekarang dia merupakan seorang yang benar-benar beriman Dan itulah menjadi titik di mana dia akan menemui kematian Semuanya memang dibuat terkejut Namun mereka harus tetap bersembunyi sampai akhirnya keesokan hari pun tiba Dan matahari mulai terlihat Mereka bersegera memulai perjalanan untuk pergi ke rumah sakit Demi menyelamatkan Skylar Mereka juga melihat jasadnya Pastor Shay Di luar sana mereka melihat jasad-jasad bergelimpangan Juga keadaan yang semakin porak-poranda Sesampainya mereka di rumah sakit Mereka melihat mayat-mayat dan juga para pasien yang tidak tertolong Bahkan juga tidak ada para dokter dan perawat di sana Mengatakan kalau mereka harus segera pergi ke shelter atau tempat pengungsian Skylar dibaringkan dan dia ditemani oleh suaminya Sementara dua pria tadi yaitu Jack bersama Tommy pergi mencari obat-obatan Di dalam perjalanan Jack dan Tommy mencari obat-obatan Mereka sempat berdebat tentang Tommy Yang mengatakan kalau dia dulunya sebenarnya mencintai Allison Mereka melanjutkan perjalanan dalam keadaan gelap-gelapan di rumah sakit Mereka hanya melihat para pasien yang sudah meninggal dunia dan mereka tidak menemukan yang lainnya Mereka mendengar bunyi-bunyian yang merupakan bunyi dari makhluk yang sedang mengincar mereka Saat ini Skylar sudah kembali tersadar Dia mengatakan kalau dia tidak lagi merasakan sakit apapun Di momen saat sekarang ini Skylar merupakan seseorang yang beriman kepada Tuhannya Sepertinya kematiannya saat ini adalah pertanda Kalau dirinya diampuni oleh Tuhan dan akan diangkat untuk bertemu dengan semua manusia yang beriman Namun Dan yang melihat Ellie sedang berdoa Sepertinya dia tidak terima dengan kematian istrinya ini Dia malah marah kepada Tuhan Sedangkan Allison meminta Sam untuk merekam dirinya Karena dia ingin mengungkapkan suatu pengaguan Gak tahunya Dan yang tadinya pergi keluar rumah sakit Dia pun berteriak Dia sepertinya menantang Tuhan karena dia marah dengan kematian istrinya Kejadian tersebut tentunya dilihat oleh Tommy dan Jack Lalu dia pun meneriakan agar sahabatnya ini tidak bersikap sembrono Tiba-tiba Dan pun ditusuk oleh sesuatu yang berasal dari punggungnya Entah itu berasal dari makhluk mana Tetapi yang penting kematiannya ini bukanlah kematian yang baik Alias mungkin dia bukanlah mati dalam keradaan beriman Kejadian itu juga terjadi bersamaan ketika Allison sedang direkam oleh Sam Dari rekaman itu sendiri Sam bisa melihat ada makhluk yang sedang mengincar mereka Tommy dan Jack lalu pergi bersegera kembali ke lokasi Di mana sahabat mereka sedang berkumpul Mereka terkejut melihat Skyler sudah meninggal dunia Mereka juga tidak lagi melihat Allison dan Sam Tommy hanya menemukan HP milik Sam Di mana di dalam rekaman tersebut terlihat Kalau Sam dan Allison sedang berlari menyelamatkan diri Namun tiba-tiba Ellie diangkat oleh suatu makhluk Sam masih selamat Namun Ellie sepertinya sudah tidak lagi bernafas Walaupun begitu mereka tetap harus melanjutkan perjalanan untuk menyelamatkan diri Mereka pergi ke jembatan Riverfront Di mana mereka dengar kalau disanalah para orang selamat Mengumpulkan diri alias tempat pengungsian Ternyata benar adanya banyak sekali penduduk yang berbondong-bondong pergi ke sana Dan ternyata akhirnya mereka juga berkumpul Kembali bertemu dengan para penduduk yang tadinya mereka temui di gereja Setelahnya Sam pun menunjukkan rekaman sebelumnya Di mana itu adalah rekamannya Allison yang mengatakan Kalau dia benar-benar sudah mempercayai Tuhan Firman Tuhan itu merupakan kebenaran Bahkan iblis sekali pun menyadari hal tersebut Mereka sebenarnya masih memiliki kesempatan untuk memilih Apakah mereka akan memilih kehidupan yang egois ini atau memilih Tuhan Karena itulah akhirnya dia dibuntuti oleh makhluk tersebut Yang membuat dirinya diangkat ke langit Mendengar apa yang terjadi di dalam video itu Jack kekasihnya Ellie Dia pun meyakini sekarang kalau dirinya merupakan seseorang yang beriman Dia bersegera pergi menemui seorang pendeta Nah pada detik inilah Tommy menyadari Yaitu makhluk-makhluk yang diutus untuk mengambil nyawa manusia yang tersisa yang masih beriman Di tempat pengungusian tersebut mereka mendengar lantunan musik-musik gereja Yaitu musik-musik rohani Tommy pun menyuruh mereka semua untuk mematikan musik tersebut Karena itu akan memancing kehadiran makhluk yang nantinya bakal mengambil manusia-manusia yang berada di sana Ternyata disinilah Jack berada Dia sekarang sudah menyadari tentang dirinya Yang sudah sangat mempercayai Tuhan dan menjadi orang yang beriman Dia menyadari kalau kematian kekasihnya itu adalah petunjuk untuk dirinya Semua orang menyaksikan termasuk Tommy Kalau Jack yang baru saja sudah dibaptis dan kembali suci Dia pun diangkat ke langit dibawa oleh malaikat yang membawa nyawanya Semua orang berlarian menyelamatkan diri Tetapi di suatu titik Sam meyakini Jack sudah melakukannya Juga termasuk Alison yang tadinya sudah meninggal duluan Mereka membuat keputusan yang tepat Karena mereka sudah kembali bertaubat dan meyakini kehadiran Tuhan Kalian melihat disin ini kalau diturunkannya dari langit Makhluk-makluk yang terlihat seperti yang mereka yakini Itu adalah malaikat Yang nantinya bakal mengambil jiwa-jiwa yang tersisa Namun mereka sudah kembali memiliki iman dan kepercayaan Dan film pun berakhir sampai disini Ini memang hanyalah sebuah film Dan kita juga tidak perlu memperdebatkannya Karena ini merupakan kepercayaan di sebuah agama Tapi satu hal yang kita yakini Kalau di dalam setiap kitab Dan juga dalam setiap agama Kalau akan ada terjadinya hari pembangkitan Dan juga hari pembalasan Kita sendiri juga mengalami Pada momen saat sekarang ini Kita sudah mendekati akhir zaman Apapun kesimpulannya Mari kita ambil nilai-nilai baik dari film ini Dan inilah akhir dari video kita kali ini Jika kalian suka dengan video dan channel ini Jangan lupa like dan subscribe-nya ya Jangan lupa aktifkan loncengnya Karena video-video selanjutnya Bakalan selalu menarik untuk kalian tonton Sampai jumpa di video alur cerita berikutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Terima kasih.